hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkenan mampir di channel saya perkenalkan saya Bang J saya adalah orang yang hobi jualan tapi nggak suka dijualin jadi hobinya jualan tapi nggak suka dijualin gimana tuh di channel saya ini saya akan sharing-sharing aja berdasarkan pengalaman seputar jualan di shopee jadi bukan maksud aneh untuk menggurui teman-teman atau gimana-gimana jadi saya cuma sharing-sharing aja semoga bisa bermanfaat nantinya buat yang baru jualan ataupun yang sudah jualan namun belum terjual-terjual jadi belum laku-laku atau start disitu-situ aja Oke sebelum masuk ke videonya jangan lupa ya klik like share and subscribe biar aneh juga makin semangat nih buat bikin konten-kontennya temen-temen juga boleh chat di kolom komentar nanti request mau dibuatin videonya apa memacara beriklan atau optimasi fitur produk dan lain-lain nanti akan saya usahakan untuk buat videonya Hai Oke kita langsung aja disini saya akan share Hai salah satu trik yang selama ini saya praktekkan dan Alhamdulillah trafiknya makin naik sebenarnya untuk di jualan dimanapun itu jualan online dimanapun itu di platform apapun itu kuncinya itu cuma satu ada di trafik jadi kalau ingin ada penjualan setiap hari di shopee atau dimanapun trafikmu harus gede harus banyak minimal seribu lah seribu yang masuk atau kunjungan di tukumu itu bisa nanti satu atau dua orderan bisa masuk jadi kalau cuma viewnya satu dua sampai sepuluh orang jadi tingkatkan lagi trafiknya banyak kok caranya bisa cari trafik di luar shopee atau di Facebook Instagram tiktok banyak caranya sekarang udah tersedia semuanya dan gratis nah disini saya akan membuat cara membuat harga pancingan di shopee membuat orang penasaran dan tidak bisa diklik atau tidak bisa diorder namun mampu meningkatkan trafik atau kunjungan jadi maksud saya disini adalah harga variasi produk yang jauh lebih murah tapi tidak bisa diklik atau stok kosong dan tidak bisa diorder jadi tampilannya seperti ini saya contohkan ini adalah produk saya itu disini sebentar oke maaf nah ini ini adalah salah satu produk saya disini saya buat harga pancingan Rp20.000 ini ini saya kasih produk bordir waktu itu bordir 127 Rp20.000 dan ini saya kasih disini jadi tampilannya untuk di beranda shopee itu yang tampil adalah harga yang yang di depan yang variasi depan gitu loh disini kan harga-harga produknya itu mohon maaf ya agak berisik mohon maaf banget karena indi di depan jalan ini disini saya buat Rp20.000 dan harga bajunya ini Rp15.000 jadi kalau di tampilan beranda shopee itu yang tampil adalah harga yang pertama jadi otomatis orang ini baju apa kok Rp20.000 gitu otomatis mereka klik dong dan trafik kita akan semakin naik sudah paham kan jadi di shopee itu semakin banyak orang yang klik jadi produk kita itu akan semakin sering tampil di beranda-beranda mereka mereka di beranda shopee mereka jadi ada kayak histori pencarian gitu jadi semakin tinggi daya kliknya setiapnya makin tinggi produk-produk kita akan sering tampil di beranda shopee mereka dan screenshotnya seperti ini tampilannya nanti diproduksi rupa juga sama mama orang klik produk ini ya dan dibawa ada produk saya serupa gitu yang tampil harga ini jadi otomatis mereka klik gitu loh ini banyak baju apa kok harga ada Rp20.000 setelah di klik memang harga bajunya Rp15.000 jadi tujuan saya itu yang pertama adalah trafficnya dulu gitu urusan beli atau kagak akan terserah mereka-mereka gitu yang penting mereka saya suruh masuk untuk dulu ayo masuk-masuk-masuk tadi seperti itu di toko offline juga seperti itu jadi dia cari tempat yang strategis tujuannya traffic atau kunjungan gitu beda kalau kita buka toko offline kan di tengah-tengah hutan kan enggak ada trafik gitu jadi biarin orang masuk dulu urusan beli ya urusan mereka akan gitu hak mereka sebagai membelikan gitu caranya Bagaimana cara buatnya Oke langsung kita cus ke prakteknya langsung disini saya akan contohkan untuk toko baru ya ini toko baru saya udah dua 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 mingguan kalau nggak salah ya lupa saya disini kemarin sudah ada ada masuk itu sekitar 34 PC ya di sini ada suara motor suara ayam kumpul jadi satu soalnya saya di desa bos Oke kita langsung aja setelah masuk di dashboard member itu silahkan teman-teman klik disini ini untuk tampilan tampilan web ya silahkan klik di produk saya jadi tips ini hanya bisa dikerjakan di di browser jadi di aplikasi nggak bisa oke setelah itu klik di tambah produk baru Oke ini hanya contoh aja ya jadi saya isi aja Hai baju okap Hai perawat medis agak malam selesnya sebelumnya ini kan sudah saya riset jadi Hai nama ikan drill Oke gini aja ini contoh aja ya ini pakaian pria akan kerja jadi Oke kita lanjut aja Oke langsung nanti silahkan teman-teman isi fotonya usahakan foto produknya itu yang banyak sekalian lapan kan ini maksimal 8 ya buat jadi jangan satu foto produk aja kurang menarik Hai kini sudah saya siapkan nanti teman-teman silahkan isi deskripsinya isi sedetail mungkin kita langsung aja ke pembahasannya Oke setelah masuk disini di informasi penjualan disini kan disuruh masukkan kalau ada variasi silahkan tambahkan variasi yang memang buatnya di variasi produk Oke untuk variasi pertama ini saya buat ini ini saya anggap ada empat warna ya untuk baju saya ini ada empat warna ini saya buat warna Hai setelah itu kita kasih warna variasinya biru putih Hai terus marron Hai sama nafi gitu aja ya Hai Oke setelah setelah itu setelah kita buat itu nafinya dihapus dulu aja terus kita buat variasi dua itu ses atau ukuran baju sini kita buat ses ya Hai kita anggap aja ada empat seslah kita buat s m m L L xl nanti silahkan disesuaikan dengan produk masing-masing Oke setelah itu harga produknya Rp119.000 Rp119.000 terus stoknya saya buat Rp1.000 kalau ada kode variasi silahkan diisi oke kita terapkan ke semuanya nah disini kan sudah terisi nih otomatis terisi nih oke setelah itu kita tambahkan nih buat harga pancingannya harga pancingan apa? dikasih masker 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 oke setelah itu disini kan tampil tuh maskernya nah disini kita kasih harga mau kasih harga pancingan apa? berapa? mama Rp20.000 Rp20.000 kita isi semuanya oke nah disini jangan di klik ini ya jangan di klik, jangan di klik disini aja biarin kosong seperti ini nanti kalau di klik suruh ngisi harga dan disimpan gak bisa jadi ini untuk harga pancingannya nanti tampilnya di app store itu di aplikasi shopee itu yang Rp20.000 ini juga tampil tapi gak bisa di klik gak bisa dibeli gitu itu cara buat harga pancingannya oke setelah semua selesai kalau bisa di variasi ini kasih foto ya jadi usahakan salam pembeli itu biar mudah gitu loh warna birunya seperti ini fotonya warna putihnya seperti ini jadi ngerti gitu loh jelas biasanya kan orang cuma ngasih variasinya banyak tapi gak ada fotonya bingung tuh mama motif-motif macan gitu gak ada fotonya ya bingung dan motif macan yang kayak apa kan gitu gambarnya yang kayak apa tadi usahakan diisi terus panduan ukurannya kalau ada silahkan diisi atau bisa taruh di deskripsi produk oke setelah itu lanjut ke pengirimannya silahkan disesuaikan oke ini SKU kalau ada silahkan diisi oke beres lalu klik simpan dan tampilkan nanti tampilnya akan seperti ini jadi setelah mereka klik dan mereka beli yang dia harga 20 ribu tadi tidak bisa dibeli itu soalnya stoknya kan kosong tapi harganya tetap tampil nah dengan cara seperti ini itu bisa meningkatkan traffic kita dan cepat gitu loh trafficnya naiknya cepat biasanya kan kalau toko baru itu kan cuma 1, 2, 3 gitu tau viewernya dan pakai trik ini gak jadi bisa sampai ratusan saya pernah praktek coba dipraktekan nanti di rumah buat teman-teman yang baru jualan coba dipraktekan jadi seperti itu oke untuk video kali ini cukup sekian jangan lupa buat teman-teman klik like share dan subscribe jangan lupa komen di kolom komentar silahkan request mau dibuatin video apa nanti akan saya buatin insyaallah terima kasih sampai ketemu di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati